ya halo teman-teman semuanya jumpa lagi di artikismawan christian channel pada kesempatan kali ini kita mau bahas tipografi menggunakan ibis paint ya jadi kalau tipografi itu sendiri adalah seni tata letak huruf atau teks agar lebih terlihat menarik dan bagus gitu teman-teman ya ini tuh termasuk tipografi atau kalau yang teman-teman lebih mengenalnya itu sama kayak kaligrafi gitu lah ya teman-teman ya jadi huruf teks dibuat semenarik mungkin agar bisa objek sasaran kita itu bisa ngena gitu teman-teman oke langsung aja karena kita mau menggunakan ibis paint jadi kita buka ibis paintnya kemudian kita buka project baru kita pilih yang ini aja lalu sudah disini saya pakai cara simple aja deh kita akan menggunakan fitur teks ini aja ya teman-teman ya sebenarnya kita bisa gambar kata-kata atau huruf-huruf itu sendiri menggunakan kuas tapi itu membutuhkan waktu yang agak lama ya teman-teman ya dan kalau ada yang mudah kenapa yang sulit ya teman-teman jadi kita pakai teks aja karena ibis paint sudah menyediakan serib sorry 15.000 font lebih ya teman-teman ya dan itu bisa diakses nah langsung aja disini kita pilih disini klik ikonnya jangan lupa yang ini ya kalau sudah klik aja disini tambah teks kemudian sebagai contoh saya akan tulis tipografi ya teman-teman ya di sorry toipografi nih kayak gini kalau teman-teman mau ganti font tinggal di klik yang ini aja nih nah ini nah teman-teman tinggal pilih ya kalau saya fontnya yang ini nih kalau teman-teman mau tiru juga fontnya yang bungi lalu sebenarnya disini juga sudah disediakan efek-efek ya disini kayak bungi shade reguler dan seterusnya ini ini sudah disediakan ya kita nggak perlu ngedit lalu misalnya nih efek-efeknya di ibis paint belum ada teman-teman bisa pakai cara yang mungkin nanti saya akan kasih tau ya teman-teman ya oke kita pilih ini aja lalu sudah kita posisikan yang bagus oke dan kita checklist sudah disini langkah pertama untuk tipografi ini kita akan menggunakan apa ya seni-seni yang bisa dipakai di baju gitu lah ya teman-teman ya seni-seni huruf yang bisa-biasa dipakai di baju nah disini kita pilih yang ini kita duplikat ya clone layer kalau sudah yang ini kita resta resta kita resta-rasi ya teman-teman resta-risasi sorry nih resta-risasi kan ya dia akan menjadi sebuah objek ya menjadi vektor yang ini bisa di edit ya layaknya vektor bukan menjadi teks lagi oke kalau sudah kita duplikat lagi teman-teman ya duplikat lagi kemudian kita geser satu persatu yang ini digeser ke atas yang ini kita geser ke bawah misalnya sudah kayak gini teman-teman lalu gimana nih langkah berikutnya ya misalnya misalnya kita mau rubah yang bawahnya nih ya kita mau rubah bawahnya menjadi warna lain ya misalnya kayak gini ini kita selection dulu pilih padatan ini kan akan terseleksi nih kalau kita zoom ada ada selectionnya tuh begitu kemudian kita akan kurangi selectionnya menggunakan lasso kita pilih yang ini mengurangi ya teman-teman ya kita mungkin akan kurangi huruf ini nih set set nah segini ini gak usah ya sorry fi nya aja gak usah ya teman-teman hmm ini gak usah kemudian tiponya juga gak usah ini kita hapus nah ini jadi ini yang terpilih tinggal gra gra ini kita mau ganti kita mau ganti bentuknya atau warnanya boleh ya teman-teman ya misalnya ini kita ganti warnanya aja deh yang lebih mudah ya kita klik was kemudian warnanya kita buat ke yang agak keabuan misalnya teman-teman oke ini kita pilih yang ini aja kalau sudah kita tinggal resek 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 nah gini terus misalnya nih ini sudah ya teman-teman ya kita jadinya kayak gini atau kurang hitam sebenernya eh kurang putih misalnya kita boleh putihkan lagi kayak gini terus kita ginikan lagi nah misalnya kayak gitu terus misalnya tipo yang atas ini kita selection juga ya jadi yang ini kita pilih padatan kemudian kita hapus yang ini ya yang grafinya ya tipografi ya grafinya kita hilangkan dulu kita hilangkan seleksionnya maksudnya kita pilih lasso pilih mengurangi kemudian disini tinggal di unselection ya teman-teman kalau sudah misalnya sudah nih sekarang kita kembali ke kuas dan kita langsung corat-corat lagi nah sesimpel ini ini sudah termasuk tipografi ya teman-teman ya sudah termasuk tipografi atau misalnya mau dibuat yang lain bisa ya teman-teman ya misalnya teman-teman mau edit font ini ya misalnya mau di edit font ini menjadi bentuk yang lain misalnya ini kita geser ke atas misalnya untuk yang ini kita geser lebih ke atas lagi terus yang ini kita delete saya mau bentuk T nya berubah ya boleh aja teman-teman ini juga termasuk tipografi misalnya kayak gini kita sesuaikan ukurannya kemudian kita atur kuasnya ini kemudian kita buat seperti ini misalnya kayak gitu ya misalnya oke tinggal disesuaikan ya tinggal disesuaikan nah kayak gitu misalnya kayak gini terus misalnya I nya kita potong misalnya jadi bentuknya nanti akan terpotong sorry nah kayak gini jadi akan lebih menarik ya teman-teman ya kalau kita kreatif mungkin akan lebih menarik lagi lebih menarik lagi ini tergantung dari kreativitas yang ada di pikiran kita itu teman-teman tipografi menggunakan ibis paint caranya mudah banget dan banyak tergantung dari kekreatifitasan kita diri kita masing-masing gitu teman-teman oke sekian dari video saya kali ini semoga bermanfaat jumpa lagi di video berikutnya di video berikutnya di video berikutnya terima kasih telah menarik